Jadi ruang kerja, ruang kerja mungkin terima tramu yang lebih penting Atau enggak, yang tadi saya bilang ini bisa jadi studio di depan tadi Bisa jadi tempat meeting ya teman-teman Halo teman-teman, balik lagi di channel Kumpuluan Property Indonesia Dan balik lagi bersama saya William Kita udah cukup lama sekitar seminggu nih kita enggak ketemu Karena seminggu kemarin cukup sibuk kita ya Tapi kali ini kita mau review yang berbeda nih teman-teman ya Kalau sebelumnya kita udah review rumah, apartemen, dan ruko Kali ini kita mau review yang cukup berbeda yaitu butik Soho Apa sih itu butik Soho? Jadi butik Soho itu adalah perpaduan antara tempat tinggal dan tempat usaha Tapi ini bukan ruko ya teman-teman ya Karena ini konsepnya lebih modern dan ini lebih milenial lah kita bisa sebut ya Karena kan zaman sekarang ini orang banyak banget nih yang sebutnya ini Wi-Fi ya Work from home Jadi butik Soho ini bisa dimanfaatkan jadi tempat tinggal sekaligus tempat untuk bekerja ya Untuk lokasinya sendiri ini premium banget Kenapa saya bilang premium? Karena ada di tahap satunya BSD Lebih tepatnya di kawasan Delatinos Jadi kalau teman-teman tahu ada suatu perumahan besar nih di BSD namanya Delatinos Butik Soho ini bener-bener ada di sebelahnya dan langsung menghadap ke jalan dari sebelahnya Delatinos Dan untuk lokasinya sendiri juga punya akses yang cukup bagus yaitu Langsung ke tol BSD Rapunok Indah dan Satu akses kereta api yang cukup dekat yaitu stasiun Rawabuntu Cukup sekitar 3 menit kita jalan kaki ke stasiun Kita bisa langsung nyampe di stasiun atau enggak kita mau masuk tol cukup dengan 3 menit aja teman-teman ya Buat yang udah penasaran mau lihat kayak gimana sih butik Soho ini ada berapa lantai Terus dalamnya ada apa aja ikutin kita sampai habis ya Nah kalau tadi kita lihat fasadnya sekarang kita review sedikit nih dalamnya teman-teman ya Nah butik Soho ini dibangun di tanah 5x10 50 meter dengan luas bangunan 91 meter persegi Bangunan ini memiliki 3 lantai ya teman-teman ya Jadi untuk area lantai 1 ini kita bisa manfaatkan nih Jadi tempat meeting atau enggak buat teman-teman yang WFA Contoh kayak Selebgram atau enggak yang punya online shop Kan sekarang lagi ngetrend banget ya live yang kayak di aplikasi sebelah yang Tok Tok ya Atau enggak di Instagram ya Itu kan pada live shopping gitu kan mereka sambil live Sambil ngasih tau nih barang-barang yang mereka jual kayak apa Mungkin lantai 1 ini bisa dimanfaatkan jadi studio ya teman-teman ya Di sini atau enggak jadi tempat meeting Dan di sebelah kiri saya ini ada 1 sekat menggunakan sekat kaca Tapi nanti aslinya ini enggak ada nih teman-teman Aslinya ngeplong aja ya teman-teman ya Di dalam ini kita bisa lihat teman-teman Yuk aja sedikit Ini bisa jadi ruang kerja Ruang kerja mungkin terima tamu yang lebih penting Atau enggak yang tadi saya bilang ini bisa jadi studio di depan tadi Bisa jadi tempat meeting ya teman-teman ya Ya sekarang kita mundur lagi sedikit teman-teman Dan di sini masih ada 1 powder room teman-teman kita lihat Ini powder room teman-teman jadi untuk lantai 1 masih ada toilet Jadi kalau ada tamu bisa menggunakan lantai 1 Kita enggak perlu untuk naik ke lantai 2 nya Sebelum kita naik ke lantai berikutnya Di sini masih ada 1 space yang cukup enak ya teman-teman ya Di sini ada taman belakang teman-teman Jadi area ini bisa dimanfaatin jadi teman-teman buat bersantai ya Jadi kalau di dalam itu teman-teman udah pusing sama kerja Capek teman-teman mau menghirup udara yang segar Teman-teman bisa pakai nih area belakang ini Untuk santai-santai duduk-duduk mungkin buat teman-teman yang smoking bisa dijadiin tempat smoking area Atau enggak mungkin di dinding belakang ini teman-teman bisa dijadiin vertical garden Jadi kelihatan rumahnya lebih segar dan lebih cantik ya teman-teman ya Sekarang kita naik ke lantai 2 yuk Nah sekarang kita udah sampai di lantai 2 ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini sebelum kita maju ke area ruang tamu atau ke area kitchennya Kita bisa lihat di sebelah kirinya ada 1 toilet kita lihat teman-teman Nah di sini toilet gede jadi bisa dimanfaatkan beda banget sama yang di lantai 1 Kalau lantai 1 tadi kan poda room ya enggak bisa untuk shower Tapi di sini ada untuk showernya ya Sekarang kita lanjut Nah karena ini konsepnya boutique soho yang tadi saya bilang Bisa jadi tempat kerja ataupun tempat tinggal Di lantai 2 ini masih terdapat 1 living room yang cukup besar Dan yang saya suka ini kalau teman-teman bisa lihat jendelanya ini Wah ini bener-bener full nih dari sini sampai ke atas teman-teman ya Dan konsep ceilingnya ini high ceiling teman-teman Ini sekitar 8-9 meter ya tingginya ya Ini ruang tamunya cukup comfy ya teman-teman Lalu di sampingnya ini masih ada 1 area kitchen yang bisa kita manfaatin ya Di lantai 2 jadi abis santai-santai kalau kita memasak-masak memakan Di sini bisa dimanfaatin teman-teman ya Dan satu lagi di belakang kitchen ini masih ada 1 ruangan Yuk kita masuk Nah sekarang kita udah di kamar yang posisinya ada di lantai 2 ya teman-teman ya Karena ini kan konsepnya kan boutique soho Jadi perpaduan antara tempat usaha dan tempat tinggal Jadi untuk lantai 2 ini masih dikasih space 1 ruangan bisa dijadikan kamar Jadi buat teman-teman yang udah capek kerja di lantai 1 tinggal naik 1 lantai aja bisa langsung disirat di lantai 2 ini Untuk ukuran kamarnya cukup lega ya teman-teman ya Bisa meng cover 1 single kasur Kemudian masih bisa taruh lemari baju dan area kerjanya Dan gak lupa di belakang saya masih ada 1 jendela yang cukup oke Ini buat pencahayaannya masuknya lebih natural jadi kamarnya lebih terang Jadi kalau siang-siang teman-teman gak perlu pakai banyak lampu Jadi lebih irit listrik juga Oh iya buat teman-teman yang di lantai 2 nya misalnya nih Kayaknya gak perlu deh taruh kamar ya di lantai 2 Teman-teman bisa bobol aja nanti mungkin lakukan renovasi sedikit Jadi kesannya untuk ruang tamu dan kitchen area nya jauh lebih besar ya teman-teman ya Sekarang kita lanjut yuk Sekarang kita naik ke lantai 3 Sebelum kita naik nih teman-teman disini masih ada 1 jendela yang cukup besar Dan ini jendela-jendela hidup teman-teman ini bisa dibuka Ini langsung ke void ke area taman belakangnya Jadi untuk pencahayaan teman-teman kembali lagi gak perlu khawatir Karena banyak jendela besar jadi pencahayaan masuknya lebih natural Yuk kita lanjut Sekarang kita udah tiba di lantai 3 Jadi untuk lantai 3 ini ada 1 kamar utama yang cukup besar dengan kamar malah di dalam Tapi sebelum kita masuk ke kamar utamanya Di sebelah kanan saya ini masih ada space Ini mungkin bisa dijadikan seperti balkon ya teman-teman ya Jadi disini kita bisa menghirup udara segar Atau gak kita buat jemuran lah mungkin ya teman-teman ya Atau buat santai-santai Buat ngopi-ngopi disini Atau gak buat teman-teman yang bangun pagi sambil ngopi sambil ngerokok ya Enak banget tempatnya teman-teman ya Yuk kita lanjut ke kamar utamanya Nah sekarang kita udah ada di kamar utamanya di lantai 3 Untuk butik Soho ini enak banget di lantai 3 nya Kamarnya cukup gede Untuk kamar utamanya ada kamar mandi di dalam teman-teman ya Dan dilengkapi dengan walking closet nya Dan disini masih ada jendela cukup besar Dan ini kembali lagi ini bukan jendela mati Ini jendela hidup kita bisa buka Dan ini langsung mengarah ke high ceiling nya Tadi di lantai 2 ke ruang tabungnya teman-teman ya Nah kita lihat sekarang untuk area tidurnya Wah Untuk ukuran ini menurut saya sangat-sangat cukup Dengan luas tanah 5 x 10 dan luas bangunan 91 meter persegi Muat banget untuk kasur berukuran queen atau gak king Bahkan extra king juga masih muat Dan di sebelah sana masih ada jendela 2 jendela Yang pasti jendela hidup ya teman-teman bisa dibuka Pencahayaan nya teman-teman gak usah khawatir Karena ini bakal enak banget pencahayaan masuk langsung ke dalam kamar utama Dan kita lihat untuk kamar mandi yang ada di dalamnya Nah untuk ukuran kamar mandinya ini masih terbilang cukup ya Cukup manusiawi Gak kecil, gak gede dan bener-bener cukup Ada shower, closet dan wash towel Ya ini enak banget dan dinding-dindingnya semua juga udah menggunakan AT Jadi teman-teman Gampang ngebersihinnya ya Dan terlihatnya juga lebih mewah dan lebih modern ya Kalau zaman dulu kan rumah-rumah biasanya kan tembok masih pake cat tembok biasa Kalau itu udah full AT Jadi lebih modern Buat teman-teman yang udah penasaran Dari video awal sampai video akhir disini Penasaran nih berapa sih harga rumahnya Untuk rumah seunik ini Yang rumah dipadukan adalah tempat usaha dan tempat tinggalnya Saya spil sedikit untuk harganya mulai dari 1,8 miliaran aja Kemudian diskonnya ini bener-bener cukup gede teman-teman Bisa sampai 10,5% Plus ada voucher belanja sampai dengan 80 juta free buat teman-teman Untuk CRBLnya sendiri bisa cash keras kemudian cash bertahap maupun KPR Dan yang mau KPR ini masih bisa disubsidi DPnya Alias teman-teman gak perlu pake DP Teman-teman cukup bayar UTJ yaitu 20 juta Bisa langsung akad kredit dengan bank Dan nunggu rumahnya sampai secara terima ya teman-teman ya Thank you banget yang udah nonton video ini Yang suka dengan video ini boleh tolong di like Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh subscribe channel youtube kita Ataupun buat teman-teman yang mau request nih kita review dimana lagi sih Project mana lagi boleh langsung tinggal ini komen di bawah ya teman-teman ya Buat teman-teman yang mau langsung visit Mau lihat rumah unik ini Kayak gimana sih aslinya sebenarnya teman-teman Boleh langsung janjian aja dengan kita Boleh WA kita nanti kita bikin appointmentnya Boleh WA ke 0813-8586-7873 Sekian dulu review kita kali ini Sampai jumpa di review di video berikutnya Sub indo by broth3rmax